. . . . Alice, kamu hamil! Kamu pikir aku kenapa emangnya? Bagaimana mungkin kamu bisa hamil? Kamu bilang nggak mungkin. Kamu curiga sama aku. Akhir-akhir ini kita memang sering ribut mas Tapi asal kamu tau ya Beberapa bulan kebelakang itu kita ngelakuin hal yang seperti biasanya Kamu inget gak sih sama semua itu? Pokoknya aku gak mau tau Aku gak percaya kalau kamu hamil Pagi jauh Aku udah gak sudi lagi jadi istri kamu Antoni memang tipe lelaki pendiam Tapi terlalu pendiam Ini yang membuat hubungan kami tidak harmonis Padahal saya tipe perempuan dominan yang cenderung cerewet Apalagi saya punya jabatan sebagai direktur sebuah rumah sakit Saya dan Antoni seperti dua kutub berlawanan Keingin tahuan saya tentang dia dan apa yang dilakukan Tidak pernah saya dapatkan Jika saya berusaha menekan dan mendesaknya Kami pasti ribut Halo Mas Antoni Apakah kamu sudah menerima surat permohonan perceraian dari pengadilan gak? Oke Aku sesekali menyesali perceraian itu Apalagi jika melihat reaksi anak-anakku Aku kesian pada Joshua dan Jonathan Yang tumbuh tanpa seorang ayah Pikiranku memang kacau saat aku memutuskan perceraian itu Selamat pagi Hai cantik Wow Gimana nih nasi gorengnya? Enak? Bersyukur aku masih memiliki sahabat yang setia mendampingiku Dian Kok nanti jawabatan kau gak ikut makan ya? Dia agak demam Ntar juga dia bakalan ke meja makan Kalo udah enakan Kayaknya kurang lengkap deh kalo gak ada dia Aku liat dulu ya Biar makan banget Ya udah Kamu nambah ya? Iya Enak kan si gorengnya mama Iya Gorennya mau nambah gak? Enggak usah Eh Liz Gawat Liz Si Joe demamnya makin tinggi Aduh Ayo Kita harus bawa dia ke rumah sakit Ayo cepetan Saya merasa ini bukan waktu yang tepat Pihak auditor Menemukan Bahwa rumah sakit ini Memiliki hutang yang cukup besar Jadi pihak direksi Tidak hanya menginginkan pertanggung jawaban kamu Tapi mereka juga ingin kamu mundur dari jabatanmu Loh Liz Kamu kenapa? Udah kamu duduk Hei Kamu ada masalah apa? Aku dipecat dari rumah sakit ini Aku bisa bayangin penderitaan kamu Anak kamu sedang sakit Dan kamu harus kehilangan pekerjaan kamu Tapi kamu ingat gak? Kalau Tuhan itu pernah memberikan kamu mucijat dalam hidup kamu Saat kamu kena tumor di otak Kamu ingat gak itu? Iya Aku ingat nih Ingat banget Dan itu tentang hidup dan mati kamu Tuhan menyembuhkannya Tanpa operasi Aku yakin Kali ini Tuhan akan menolong aku lagi Karena aku yakin Mucijat itu akan ada setiap saat buat hidup aku Kamu harus semangat Kamu harus berpercaya Demi anak-anak kamu juga Pasti Makasih dokter Oke Cepat sembuh ya pak Iya dok, makasih Mama Halo Enak mama ganti Walaupun masalah silih berganti Namun Tuhan memberikan mucijat lain dalam hidupku Kamu mau nunjukin apa sayang? Semangat banget Aku tidak pernah bisa melupakan suatu kejadian penting Di klinik gereja tempat kerja baruku Permisi Eh Astaga Anthony Alice Anthony menikah lagi setelah perceraian kami Tapi Pernikahan itu juga tidak berumur panjang Alice 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 Iya mas Aku minta maaf sama kamu Alice Halo selamat malam anak-anak mama yang sangat ganteng Kalian kok belum bobo jem segini Eh enggak lah Kita lagi ngobrol-ngobrol aja Ya kan ya Sayang Mama mau ngomong sesuatu sama kalian Terutama sama kamu Joshua Tolong dengerin mama ya Jadi begini Jadi begini Joshua Kalian harus tahu Aku mencoba meyakinkan anak-anak Bahwa sosok ayah itu perlu bagi sebuah keluarga Apakah kalian akan menerima kembali papa di dalam keluarga kita? Aku mau Aku suka Kalau papa kembali ke keluarga kita Enggak enggak Pansi Enggak Pokoknya Aku gak setuju kalau papa pulang disini Aku benci sama papa Sebelumnya Aku dan Anthony memang sepakat untuk bersatu kembali Papa Anthony itu adalah papa kamu Joshua Sekarang Jonathan Joshua Kalian tidur Istirahat Besok sekolah Oke Bye Good night Sepertinya Joshua masih marah sama aku Ya wajar sih Padahal dulu waktu kecil aku sering banget gendong dia Ya mungkin kita harus lebih bersabar Melangkah untuk menjadi sebuah keluarga mas Ya udah Aku berangkat ke kantor dulu ya Ya udah Hati-hati ya Permisi Papa Dan mujijat terbesar yang Tuhan berikan dalam kisah hidupku ini Adalah ketika anakku bisa kembali menerima papanya Terima kasih Terima kasih.